Detik-detik wajah sediajudan Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto, Mayor Infanteri T.D. Indrawijaya mendapatkan promosi jabatan dari TNI Angkatan Darat. Mayor T.D. dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Wadanunif Pararider 328 Dirgahayu. Saya merlukan di mana lagi sehingga nanti orang ini tahu banyak meng-sinkronkan segala macam bagaimana di tentara bagaimana di kementerian gitu ya bagus lagi. Sudah siap untuk jabatan itu? Sudahlah sebenarnya kan beliau kan sudah akademi, sudah latihan komando, sudah sudah sempat masuk satuan di grup 1 kan bareng saya dulu dia. Saya wadan grup, dia letnan-letnan masih gitu, ada lah proses itu. Nantikan bagus lah, jadi tidak laku komandan, wadan dulu, bisa lihat-lihat, bisa. Bagus, mudah-mudahan. Kompeten ke depannya apa sih Pak? Masa depan masa depan saya ya Pak? Ya semualah, kalau namanya Mayor itu masa depannya pasti cerah. Karena masih sama-sama jalan gini kan? Nanti di tengah jalan ada yang sukses, ada yang ini baru bisa bernilai. Saya kira kalau Mayor kira-kira sama-sama lah, sudah sespo, nanti sespoat, terus ada implementasi. Saya pikir kayak gini lah, akademi itu semua calon jeneral dulu dibilang gitu. Karena mereka sama-sama punya basic gitu. Berarti bisa jadi kasat juga Pak? Ya? Bisa jadi kasat juga Pak? Ya masih jauh lah, ini masih, ini generasinya masih tahun 2000-an gitu kan, masih panjang lah perjalanan. Tapi prospeknya apa Pak? Dengan adanya mutasi ini gitu? Ya sebenarnya biasa ya, waktunya dia, awal Mayor belum sespo, itu jobnya Wadanyon, ada Pak Banda gitu. Nanti dia sespo baru kasih job sudah mulai Danyon gitu kira-kira. Kita kan ada ininya apa, jenjang karir di tentara, saya kira masih kita pegang kedua. Sampai saat ini banyak netizen yang bertanya-tanya. Apakah ini mutasi yang bagus atau apakah ini mutasi buruk dari akibat perlakuannya terhadap Kolonel Gunawan? Hanya kasat yang tahu.